Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Kembali dengan saya Tomiri Punyuluh Pertanian Kepengguluan Pematang Sike Selamat Rimpun Terda di lokasi Dempot Jarwo Super yang teknologi ini Kami adopsi dari Balai Pengkajian Teknologi Penyuluh Pertanian Atau BPTP Provinsi Rio Jadi disini kami memperlihatkan Jarwo Super 21 Di belakang saya ini dengan tumbuh Sangat baik Peranakan yang sangat luar biasa Tumbuhnya hijau, sukur Jadi ini sangat cocok untuk kita rekomendasikan Ke petani yang berada di Kepengguluan Pematang Sike Maupun Kecamatan Rimpun Terda di Bintang Bahkan se Kabupaten Rokan Hilir ini Inovasi peningkatan produksi padi Perlu penerapan teknologi yang mampu meningkatkan produksi Seperti penerapan teknologi tanaman padi jajar legowo Atau Jarwo Super Penanaman Jarwo Super juga bisa dilaksanakan Dengan pelaturan yang sederhana Menggunakan tali dan kayu sebagai alat pembuat gawangan Di jarwo ini atau jarwo Super ini Kita menggunakan alat tali Yang kita sudah ukur Nanti diikat dengan sebilah bambu atau kayu Yang sudah diukur sekian rupa Sesuai dengan jarwonya Jadi nanti setelah ditanam penuh Kemudian dipindahkan Begitulah seterusnya Sehingga ini sangat memudahkan petani Untuk melaksanakan Membuat jarwo Atau jarwo Super ini Penerapan teknologi pertanian Dalam upaya peningkatan produksi padi Teknologi jarwo Super Atau jajar legowo Merupakan teknologi yang mampu meningkatkan Atau mendongkrak produksi Hingga 30% Teknologi tanaman padi Sistem barisan jajar legowo ini Dikombinasikan dengan penggunaan benih unggul Bersertifikat Maupun pemupukan berimbang Serta persamaan muda Jajar legowo juga Memudahkan dalam pemberian pupuk Penyiangan padi Pengendalian OPT Serta mendapatkan intensitas cahaya yang cukup Pada tahun 2018 Penyuluh pertanian pematang sikek Dengan BPTP Provinsi Riau Telah melaksanakan demplot jarwo Super Produksi panen yang diperoleh Meningkat 30% Dari tanaman biasanya Panen mencapai 10,5 ton per hektare Sedangkan biasanya Hanya 6,5 ton per hektare Keuntungan jarwo Super ini Di antaranya Yang pertama Hemat penggunaan benih 25 kilo per hektare Yang kedua Umur semai muda 15 hari Dengan kesempatan Peranakan yang banyak Yang ketiga Memudahkan dalam perawatan Dan pengendalian OPT Dan yang keempat Pemberian unsur hara Sesuai dengan rekomendasi setempat Serta produksi panen yang meningkat Teknologi ini terus dikembangkan Melalui penyuluhan Demplot dan dempam Serta penerapan kaji terap Selain dari itu Teknologi ini merupakan Menjadi suatu materi penyuluhan Bagi penyuluh pertanian lapangan Di kepunggulan pematang sikek Serta perluasan informasi Melalui media massa Dan media sosial Jadi kebetulan Demplot ini Sangat cocok Atau menjadi rekomendasi kami Untuk menjadikan materi Supaya nanti Seluruh petani Yang berada di Kepunggulan pematang sikek Kecamateri Meminta Maupun Kabupaten Rokan Hilir Bisa mengadopsi Teknologi ini Karena Teknologi ini Mampu meningkatkan Produksi Pertanian Melalui Teknologi Jarwo Atau Jajar Legowo Terima kasih Atas kebersamaan Anda Kami dari penyuluh pertanian Mengucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum Kami dari penyuluh pertanian Terima kasih Terima kasih